Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat hari Jumat Dan saya disini tuh hari Jumat Setelah raga Jadi hari yang menyenangkan karena ini hari yang cerah ya guys Cerah, seger Jadi saya keliling kampung orang Jepang Keliling perkampungan ya disini Hijau, banyak tanaman, sayuran ya Dan saya mau keliling aktivitas Melihat aktivitas warga Jepang disini ya Terus sekalian saya olahraga aja Dan jadi gini Kemarin itu sama saya tanya Bro, jadi anak sekolah disitu tuh Sama gak kayak di Indonesia gitu Sekolah apa daring gitu kan Di rumah Saya udah pada sekolah kok Di Jepang itu cuma berapa bulan gitu ya Tiga, dua apa tiga bulannya Enggak sekolahnya Tapi tetap ada aktivitas Maksudnya aktivitas itu aktivitas sekolah ya Tetap dua atau tiga hari dalam seminggu Cuma kalau sekarang guys Cuma kalau sekarang guys Sekarang itu udah Udah apa ya Udah pada masuk sekolah Jadi pul Senin sampai Jumat ya guys Udah pada sekolah Udah saya perhatikan tuh Udah tiga bulan, empat bulanan ya di wilayah Di sini tuh Lima hari Dalam seminggu Senin sampai Jumat Mereka udah pada sekolah Dan mereka udah Terbebas dari Apa Kurungan COVID Di Indonesia udah hampir 16 bulan Saya hitung ya Enggak sekolah Soalnya di rumah Daring Tapi banyaknya main game Dibanding pada sekolah Seperti apa ya bangsa kami Nanti ke depannya Jadi apa ya 16 bulan di rumah Wah Enggak sekolah Tetap muka gitu Enggak bertatap muka Tapi Internet Daring Tetap aja Banyaknya mah main game Begitu kan guys Oke yuk Kita lihat Kita lanjut jalan guys ya Kita lihat aktivitas Anak-anak sekolah disini Hari ini Karena mereka masuk Jam 8 pagi Dan Sekarang saya Jam 8 pagi ya Pas waktunya Beraktifitas anak sekolah guys Yuk Kita lihat di depannya Oh ini anak sekolah guys Pada nyebrang ya Sekolah Nanti ada Apa Ada Yang nyebranginnya ada dong Olahraga ini Kita kayak itu Kalau di Jepang itu musim panas ya Sering-sering olahraga keluar teringat Enak gitu Kenapa ada neringat Ini gak jam 8 Kurang ya Di Jepang Wah Mereka pada semangat Berarti kita ada yang berkebun Ada yang berolahraga Wah ini anak sekolah men Anak sekolah itu pada sekolah disini Lihat aja Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Ini anak sekolah SD ya Guys Yang pada berangkat sekolah Jadi anak-anak SD itu disini itu berkumpul di satu titik kumpul Lalu Jadi berkumpul di satu titik kumpul Dipandu oleh orang tua ya Yang udah pensiun untuk membantu Membantu sampai ke sekolah ya Mengantar Bukan orang tuanya guys Bukan disini Jadi ada yang apa Apel Di depan saya ini Ada berangkat sekolah ya Di antar sama Gait-gaitnya ya Yang orang tuanya bukan guys Tidak Tidak Oya Adik Adik Selamat menikmati 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 16 bulan biasa daring ya Di rumah, sekolah Enggak sekolah gitu Biasa main game Terus nanti sekolah lagi, aktif lagi Sifat malasnya pasti ada Kasian Mereka gak mau dong sekolah Malas, aduh Kemarin aja gak ada covid Sekolahnya anak siswa-siswa Indonesia itu Kerjanya itu Sekolahnya itu banyak yang tawuran Nongkrong, kabur ya Mabal ya sekolah Apalagi udah dikasih libur 16 bulan guys Ini anak SMP ini Yang tadi itu anak SD Tadi gitu guys Capek istirahat dulu ya Udah hampir 1 jam Dan saya harus santai dulu Duduk, minum-minum Ini di palkon ya Pada bangkok mal, kontaman Udah santai Jadi gitu guys Disini tuh anak-anak sekolah Siswa ya Udah 5 hari sekolah Senin sampai Jumat Mereka udah terbebas Terbelenggu Terbebas dari belenggu corona ya Jadi ya mereka udah bisa menikmati hidup di luar Dan memang disini itu Waktu itu sekolah itu sangat dipentingkan oleh pemerintah Jadi waktu itu dibekukan itu hanya Satu bulan Kalau gak salah dua bulan Satu atau dua bulan ya Saya perhatikan Itu memang gak sekolah Dia aktifitas di rumah Tapi setelah itu Tetap satu minggu itu Dia sendiri selasa rabu sekolah Jadi selama corona ada ya Hanya satu sampai dua bulan aja Diliburkannya Total ya Belajar di rumah Setelah itu selanjutnya Mereka sekolah dalam satu minggu itu Senin selasa Terus minggu depannya Senin selasa rabu gitu aja Tapi ada sekolahnya gitu Gak beku banget ya Kayak di 6-2 Sekarang Bener-bener di rumah ya Dan efeknya Sisi negatifnya ada dong Udah pasti kan Mereka lumpuh otaknya Belajar Tetap mukanya gak ada Jadi Ya Udah terlalu manja Dan santai di kamar Jadi Yang ada mereka belajar itu Bukan belajar Jadi banyaknya waktu untuk Main game Gitu ya Hati-hati buat orang tua guys Selalu Pantau anaknya Ya Sisi positifnya dari Jepang Untuk siswa Ya maksudnya bisa kita tiru Di Jepang gak ada keributan Anak sekolah Seperti berantap Apa Kalau di Indonesia itu Lawuran ya Lawuran itu setiap sekolah ada Sampai meninggal Di bacok Dan ini itu ya Gila Sekarang ini bukan Jamannya kerajaan ya Jaman perang Jaman itu masih Masih teodal Masih diterapkan aja Di Indonesia Jaman teodal Oleh anak-anak sekolah Mereka tuh cari nama aja ya Cari nama Dari kejelekan ya Cari nama dari kejahatan ya Sayang Otaknya tuh Gak sampai ke situ Tapi ya sisi positif Jepang gak ada Kayak gitu Anak-anaknya nurut Sama atasan Anak-anaknya nurut Siswanya tuh nurut Sama Sempai ya Sama guru Sama orang tua Sama pengawas sekolah Jadi mereka gak berani Melanggar Jadi gak ada keributan Mereka sekolah Ya sekolah aja gitu Oke guys Saya mau lanjut lagi guys Hari ini Oke Semoga kalian selalu sehat Selalu bahagia Selalu dikasih Kebukaran Badan anda Selalu berolah raga Jangan lupa oke guys Yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax